Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, adik-adik, para sahabat Yesus di paroki Santo Yosef Medari dan listasi Santo Tomas Seyekan dan juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada berkatalem salam semangat sehat selalu dan senantiasa berbahagia Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 bersama dengan gereja kita merayakan pesta Santo Matius Rasul dan Penginjil kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa dalam nama Bapak Putra dan Roh Kudus Amin Allah Bapak Mahamurah, keraimanmu tiada taranya Santo Matius, pegawai pajak telah kau pilih menjadi rasul dan gelap juga pengarang injilmu semoga kami dikuatkan oleh teladan hidupnya dan dibantu oleh doa permohonannya serta mengikat diri padamu dengan hati teguh dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama di kau dalam persatuan roh kudus Allah sepanjang segala masa Amin para sahabat Yesus terkasih kita akan belajar ilmu sejati dari injil Yesus Kristus menurut Matius bab 9 ayat 9 sampai dengan 13 pada suatu hari Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku, maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya melihat hal itu berkatalah orang-orang farisi kepada murid-murid Yesus mengapa guru memakan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa Yesus mendengarnya dan berkata bukan orang sehat yang memerlukan tapi melainkan orang sakit maka pergilah dan pelajarilah arti firman ini yang kugendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar melainkan orang berdosa demikialah sabda Tuhan terpujilah Kristus saudara-saudariku yang terkasih Tuhan Yesus memanggil Matius yang adalah seorang pemungut cukai untuk bergabung menjadi salah satu dari kedua belas muridnya hal itu dipandang oleh orang-orang farisi sebagai sebuah hal yang aneh lalu orang-orang farisi yang mengetahui bahwa Yesus bersama murid-muridnya makan di rumah Matius yang adalah seorang pemungut cukai dan disana juga berkumpul banyak orang berdosa bertanya kepada para murid Tuhan Yesus kenapa Tuhan Yesus makan di rumah orang berdosa dan ketika Tuhan Yesus mendengarnya lalu sekaligus Tuhan Yesus memberikan pengajaran serta menjawab yang menjadi kehiranan ataupun pertanyaan orang-orang farisi itu dengan mengatakan bahwa yang memerlukan tabib adalah orang-orang yang sakit bukan orang-orang yang sehat lalu Tuhan Yesus menegaskan kembali dengan mengutip firman Tuhan yang ku gandaki yalah belas kasihan dan bukan persembahan karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar melainkan orang berdosa saudara-saudariku hendaknya kita memahami sabda Tuhan ini dan menjadikan ini kompas hidup kita semangat dasar dari kita menjalani hidup berhlasi dengan sesama siapapun itu karena seringkali kita ini lebih menekankan persembahan daripada belas kasihan karena persembahan itu didasari dengan ketakutan namun belas kasihan itu didasari dengan ketulusan dalam hal berhlasi hidup kita ini dengan siapapun kadang-kadang kita masih mendasarinya dengan ketakutan karena ada maksud tertentu ada niat tertentu namun jika yang di kedepankan atau yang mendasari itu adalah belas kasihan maka disana yang ada adalah saling membantu satu sama lain membawa kepada keselamatan tanpa memiliki kepentingan apapun selain diselamatkan bersama-sama semoga pengalaman Santo Matius yang adalah seorang berdosa namun dipanggil Tuhan Yesus dan mau mengikutinya juga menjadi pengalaman kita bahkan kita ini orang yang berdosa namun dicintai dan dipanggil oleh Tuhan sehingga kita pun diajak untuk memiliki hati seperti hati Yesus yang penuh belas kasihan bersikap kepada orang lain siapapun itu tanpa melihat kepentingan apapun dibaliknya selain demi memuliakan menyelamatkan orang itu kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan sekarang selalu dan panjang segala abad Amin Ya Yesus jatikanlah hati kami seperti hatimu Tuhan bersamamu dan bersama Rohmu kita semua hidup kita perjuangan kita senantiasa dibimbing dilindungi diberkat oleh Allah yang Maha Kuasa Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Terima kasih telah menonton